Doa untuk keselamatan janin yang gugur dalam kandungan Dan bayi yang lahir dengan kondisi meninggal dunia Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Bapak surgawi, kasihmu abadi Di dalam samudera kasihmu Engkau menyelamatkan dunia melalui Putra Tunggalmu Yesus Kristus Kini lihatlah Putra Tunggalmu di salib Yang terus-menerus berdarah karena kasih bagi umatmu Dan ampunilah duniamu Murnikanlah dan baptislah janin yang gugur dalam kandungan Dan bayi yang lahir dalam kondisi meninggal dunia Dengan darah berharga dan air dari sisi tubuh Kudus Putramu Yesus Kristus Yang tergantung wafat di salib untuk keselamatan mereka Di dalam nama Bapak dan putra dan roh Kudus Semoga mereka melalui kematian Kudus Yesus Kristus Memperoleh kematian Kudus Yesus Kristus 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 Krist Maha kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan ala Bapak yang Maha Kuasa, Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati, aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal, amin. Bapak kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di atas bumi seperti di dalam surga, Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat, amin. Salam Maria, Penuh Rahmat, Tuhan Sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati, amin. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad, amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya, amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Terpujilah nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin.